Hi guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi sama aku, Echandra Jadi kali ini aku mau mukbang lagi ya, temuk mukbang, di depan aku udah ada pepes ikan sama sup ikan, kalau di Bali namanya pesan guys, ini ikannya itu ikan cakalang, so sebelum makan mari kita perlahan mulai, perlahan selesai, aku disini makan pakai sendok guys, karena ini berkuah, oke aku mau buka dulu pepesnya guys Hi semua Jadi kali ini aku mukbang sup ikan sama pepes loh Jadi guys, di Bali itu nama pepes itu pesan guys Oh iya buat kalian, jangan lupa pencet like, komen, subscribe, dan loncengnya ya, supaya aku lebih semangat buat videonya Jadi guys, ikan ini dibeli langsung dari nelayan loh, rasanya itu seker banget, terus dagingnya tebul banget guys, my god Guys, kemarin pas hari minggu di Bali itu merayakan hari raya nyepi guys, kalian udah tau belum nyepi itu apa? Jadi nyepi itu hari besar di Bali guys, jadi sebelum nyepi itu ada perayaan ogoh-ogoh Buat kalian yang belum tau ogoh-ogoh, aku kasih tau sekarang ya Jadi ogoh-ogoh itu seperti patung yang dibuat dari gabus guys, tapi kadang ada yang dirakit pakai bambu loh Biasanya ogoh-ogoh ini itu dibuat 3 bulan sebelumnya dari hari perayaannya Jadi biasanya ogoh-ogoh itu dibuat sama para muda-muda guys, kayak remaja yang ada di wilayah banjar Nah setelah jadi ogoh-ogohnya, pada hari hanya kita itu merayakan ogoh-ogoh guys Jadi ogoh-ogoh itu diangkat menggunakan bambu guys yang udah dibentuk jadi persegi Lalu diangkat sama muda-mudinya, terus di arah deh sekeliling kampung Tapi guys, kali ini dan tahun ini kami masyarakat Bali itu dilarang untuk merayakan hari raya ogoh-ogoh guys Karena masih ada pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk berkerumunan Sedih banget kan guys? Tapi semoga aja tahun depan kita bisa merayakan ya guys Nah guys, setelah hari perayaan ogoh-ogoh itu Besoknya kami melaksanakan catur beratuh penyepian Yang artinya kita itu gak boleh yang namanya melakukan kegiatan guys Alias kita itu harus diem di rumah Selain diem di rumah guys, kita harus menjalankan puasa juga Jadi di Bali itu, bagi umat Hindu Puasanya itu 24 jam guys Dari pagi ke pagi guys Pastinya berat banget guys Tapi kemarin aku udah puasa sih setengah hari doang Gak apa kan guys? Ya penting aku udah berusaha Oh iya guys, selain berpuasa Di Bali itu sebenernya pada saat nyepi itu biasanya Internet itu diputus guys dari pusat Jadi internet gak bisa dipakai sama sekali guys Kalian gak bisa buka Instagram, Twitter, Youtube Tapi guys kemarin itu aku cek ternyata bisa guys Tapi agak nge-lag gitu Nah pas malemnya nih yang paling serem guys Jadi pas kita nyepi itu kan gak boleh nyalain lampu Nah jadi seluruh Bali itu gelap banget Cuma yang boleh nyepi lampu itu yang punya baby guys Jadi buat kita itu malam-malam itu Kalau mau ke kamar mandi kita harus Ngehidupin senter guys Tapi it's okay guys Aman kok aman Nah aku mau nanya nih sama kalian Kira-kira dari kalian Udah ada yang pernah ke Bali belum? Kalian harus banget yang namanya Merasakan nyepi di Bali guys Karena itu kayak beda aja gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ikan itu besar banget guys Dan ngenyen-nyen banget Semoga aku bisa ngabisin Tebel banget guys dagingnya Sampai jumpa selamat menikmati oh my god guys aku kenyang banget maaf guys aku gak bisa ngabisin ini karena aku udah kenyang banget guys karena gak boleh dipaksain kan kalau udah kenyang dan ini tuh raginya bener-bener tebal guys jadi aku kayak jadi kenyang gitu cepet terus ditambah nasi tambah ini oke guys buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan loncengnya and jangan lupa nonton video-video aku lainnya ya see you on the next video, bye bye